Halo sahabat kewasa.com, kembali lagi di program Hype Talk Tepuk tangan dong untuk program Hype Talk Kali ini kita bakal ngobrol banyak, mengupas detail salah satu event film terbesar di Jakarta Yang udah berjalan selama 3 tahun belakangan ini Jakarta Film Week 2023 Tepuk tangan dong untuk JFW 2023 Nah, JFW ini sebenernya udah digelar 3 tahun ya Aku pernah ikut tahun 2021 waktu itu Waktu Pak Anies sempat dateng waktu itu Tapi tahun keduanya aku gak ikut Dan ini bakal digelar tanggal 25 sampai 29 Oktober 2023 Nah, kita udah kedatangan tamu dari Jakarta Film Week Yaitu ada Festival Manager Jakarta Film Week, Mbak Gayatina Ria Halo Mbak Disahabat dulu dong sahabat kompas.com Halo Sahabat kompas.com Halo sahabat kompas.com Dan agak gugup ya Mbak Soalnya ini tadi sempat macet ya Macet dan panas banget emang Jakarta nih Ada juga kita kedatangan Festival Ambassador Jakarta Film Week 2023 Ada Lutesia disini Halo Kak Lute Halo Disahabat dulu dong sahabat kompas.com Halo sahabat kompas.com Nah, kita mau ngomongin soal Jakarta Film Week Emang udah digelar selama 3 tahun belakang ini Tapi mungkin sahabat kompas.com banyak yang belum tau nih Mbak Apa sebenernya Jakarta Film Week itu Silahkan Mbak Nana Oke Terima kasih ya udah ngajakin ngobrol disini Untuk ngenalin apa sih Jakarta Film Week Jakarta Film Week ini adalah International Film Festival Baru tahun ketiga Tapi kami mendapat banyak respon Termasuk responnya Lutesia yang mau gabung juga Sebagai festival ambasador Festival film nih penting soalnya Untuk industri, untuk penonton juga Untuk aktor juga Untuk semua yang ada di industri Makanya Jakarta Film Week hadir Baru tahun ketiga Tapi kami berusaha menghadirkan Ada pengutaran film pastinya Ada pengembangan kapasitas Kayak workshop yang bisa diikutin Dan juga obrolan bareng sama filmmaker Setelah filmnya tayang Jadi kurang lebih itu acaranya Tapi sebenarnya juga Jakarta Film Week Ingin lebih bisa ngasih banyak tontonan Banyak akses Banyak kesempatan buat publik Untuk bisa menikmati dan jadi bagian Dari festivity-nya Jakarta Film Week ini Dan juga bisa tau Kayak gimana sih film-film Gak hanya yang film Indonesia Tapi juga film yang ada di Internasional Kayak gitu Kurang lebihnya Jadi itu kayak Jakarta Film Week itu Semacam ruang ya Mbak Yang menyediakan Banyak film Terus banyak workshop Dan kegiatan-kegiatan menarik lainnya ya Mbak Tapi tujuannya sendiri nih Mbak Dari JFW itu apa sih Mbak Tujuannya digelar Oke jadi kalau mungkin teman-teman tahu Ada kota-kota yang menjadi Penyangga industri film Di negara lain itu banyak sekali Dan mereka memang mendukung Gimana sih industri kreatif Terutama industri filmnya Untuk berkembang Dan terus Menjadi Apa namanya Poros Bekerjanya Ekonomi kreatif Itu festival In general Begitu fungsinya Nah kami di Jakarta Film Week Ingin juga ambil peran itu Itu gak hanya yang di Indonesia Tapi juga bagian dari internasional gitu Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Berlin International Film Festival Itu kota Berlin gitu Lalu juga Busan International Film Festival yang baru aja Ini kebetulan kami juga bekerja sama sama festival-festival ini Nah Jakarta Film Week ingin mengambil peran itu Karena perannya festival itu penting banget Seperti yang tadi Bukan hanya sisi kreatif Tapi juga sisi ekonomi Itu mendorong kemajuan industri film juga Baik yang nasional Regional dan juga internasional Betul ya Berarti jangkauannya bukan cuma nasional nih Sahabat Kofs.com Jakarta Filmnya kuda Kelasnya internasional ya Bahkan film-film yang belum tayang di Di bioskop Itu banyak yang tayang duluan di Jakarta Film Week ya Dan Aku baca sih beberapa film Ada yang beberapa udah tayang duluan di festival-festival besar ya Kayak Butchern, Busan, Toronto, Venice gitu kan Wah Nah temanya sendiri apa yang mau diangkat nih Di JFW tahun ini Oke Nah karena kami juga masih baru Tahun ketiga Tapi berusaha untuk lebih Apa ya Berkembang dan juga merespon Bagaimana industri kreatif Terutama industri film ini Bergerak gitu Makanya kita ambil tema tahun ini Evolve Evolve Ya karena artinya Makin berkembang lagi Walaupun masih baru Tapi dengan dukungan teman-teman Termasuk juga pelaku industri Dan juga penonton Tapi berharap itu akan terus berkembang Seiring dengan programnya juga Terus juga mungkin Selalu pada ditanyakan Jakarta Film Week Tapi cuma 5 hari Oke semoga berikutnya bisa A week Two weeks Gitu ya Sebulan Jadi Jakarta Film Month Bukan Jakarta Film Week ya Kalau sebulan itu ya Nah tahun 2021 Aku ingat ada Shenina Chinamon Yang jadi Festival Ambasador 2022 ke Jordi Pranata Dan 2023 ada KUT disini Alasan sendiri nih mbak Memilih KUT sebagai Festival Ambasador Kenapa aku gak tau Hanya kamu yang bisa menjawab Kayaknya Mungkin kalau teman-teman yang udah Melihat Tadi udah disebutin ada Ada Shenina Ada Jordi Mereka adalah aktor-aktor Indonesia Yang generasi sekarang gitu Kita udah banyak banget Talent muda Yang udah siap nih Untuk terus Menaikan industri film juga Termasuk Lutesa tentunya Ngeliat dia Aku pertama kali Tadi baru ngobrol lagi ya Ngeliat actingnya dia Di My Generation Film pertama Film pertama itu ya Terus penyalin cahaya Lalu film The Big Four Terus juga Horornya ada Jadi dukun ya Keramat 2 Keramat ya di Keramat Nah melihat ini juga Ada karakter yang Evolve dari seorang Lutesa Yang kami lihat Mewakili festival Dan juga kami ingin Mendukung juga sih Mendukung bukan hanya satu orang Tapi kayak industri nya Termasuk aktornya gitu Untuk lebih bisa Beriringan bareng sama Industri dan juga Talent-talent ini Gak hanya aktor gitu Mungkin kalau festival ambasador Kami memilihnya aktor Kebetulan Tapi sebenarnya talent Di angkatannya UT nih Banyak banget yang emang Harus di support gitu Jadi ini adalah statement Juga bahwa Festival ambasador Yang jalan bareng nih Sama Jakarta Filmik Yang juga baru Tapi mereka-mereka ini adalah The next The next generation Yes The next in the industry Tapi aku jujur Aku soal perannya Katanya KUT nih Aku Ada dua film yang Aku suka banget Satu The Big Four Satu Jalan Yang Jauh Oh terima kasih banget Tapi The Big Four sih Semua orang Duyung senja Lanjut Pendapat KUT sendiri nih Sebagai festival ambasador Melihat perkembangan Jakarta Film Week Sendiri di dunia Dengan hadirnya Jakarta Film Week Di industri film Indonesia Menurut aku penting banget sih Soalnya Jakarta kan Bisa dibilang Masih jadi ibu kota Dan menjadi pusat Industri perfilman Indonesia Semua PH ada di Jakarta Semua studio Tata Suara Ada di Jakarta Pokoknya semua masih Tersentralisasi di Jakarta Jadi aku ngerasa Kayak sekarang udah Saatnya di Jakarta tuh Punya film festival sendiri Jadi aku ingin Mengajak teman-teman My fellow Actress sama actor Kayak ayo kita Turut memeriahkan Karena disini tuh Kita bisa belajar bareng Kita bisa ikut workshop Kita bisa nonton Screening film internasional Dan nasional Dan also networking Ketemu sama sutradara Yang we look up to Jadi banyak sekali Kegiatan yang kita bisa Lakukan di festival ini Betul Dan maksudnya itu Semakin gimana ya Memperkenalkan Bahwa industri film Indonesia Wajah film industri Wajah industri film Indonesia Di Jakarta Film Week Apalagi KUT dengan Sosial media Bisa Semakin Memperluas ya Kabar baik Soal Jakarta Film Week Oke oke Ditegasin lagi Mbak Nana Kapan dan dimana Jakarta Film Week Biar jelas Sahabat Ngo Mastu Kom Yang mau dateng Jakarta Film Week Akan hadir 25 Oktober Sampai 29 Oktober Venue utamanya Di CGV Grand Indonesia Ada juga di Kineforum Taman Ismail Marzuki Lalu ada juga di Hotel Ashley Oh jadi ada tiga ya Sama Galeri Indonesia Kaya Galeri Indonesia Kaya Yang di dalamnya Grand Indonesia Sampingnya CGV Sampingnya Udah buka ya Udah Waktu itu masih Renov Terakhir dateng Jadi ada empat Empat venue Tapi pemutaran film Dipusatkan di CGV Grand Indonesia Oh dan Kineforum Oh oke oke Nah kalo ngomongin soal film Yang ditayangkan Ada berapa Total aja deh Mbak Kalo masih inget mungkin Totalnya Semoga gak salah Tapi terakhir tuh 101 ya Seratus-seratus dua Seratus dua Nama ya Seratus dua Oke Seratus dua Seratus dua Film panjang dan film pendek Itu total Oh total film panjang dan film pendek Ya oke Dari luar negeri Ya Jadi Jakarta Film Week ini kan Seperti festival yang lain Gitu di internasional Kami membuka open submission Kenapa? Karena ini artinya membuka peluang Buat filmmaker muda Di Indonesia Maupun di internasional Untuk berkompetisi Gitu Jadi artinya ini membuka juga Melihat nih sebenarnya Talent di industri film dunia Itu juga seperti apa Nah ini makanya kami terbuka Untuk seluruh dunia Dengan berbagai format panjang Pendek, dokumenter, fiksi, animasi Jadi tadi tuh 102 adalah total Dari total itu ada semua Dan beragam genre ya Di ilumnya Yang terutama kalau gak salah Yang submission 57 negara Yang ngasih total Oh 57 negara Yang submit ke ini JFW Wow Luas banget ya ternyata ya Kak UT sendiri nih Film apa yang ditunggu Tayang gitu Yang paling gak UT bikin penasaran gitu Pastinya Budi Pekerti Karena kemarin udah dinominasiin 17 Nominasi FFI Jadi penasaran banget Terus ada Sweet Dreams Itu salah satu Oscar selection Film dari Belanda Sutradaranya orang Belanda Tapi aktornya juga ada orang Indonesia Ada Muhammad Khan sama Hayati Aziz Oh Muhammad Khan Dan itu mereka co-production dari berbagai negara Salah satunya Belanda dan Indonesia Dan memang latar belakangnya tentang masa penjajahan di Indonesia Wow Jadi makanya menarik banget Aku penasaran Terus ada film pendek Yang aku gak sempat nonton di Busan Karena sold out terus tiketnya Ada Dancing Color sama Basri dan Salma Basri dan Salma yang aku pernah denger Dancing Color belum Oke Itu catat tuh sahabatkuwaw.com Rekomendasi film JFW versi KUT Ada apa aja tadi? Budi Pakerti Budi Pakerti Budi Pakerti Sweet Dreams Dancing Color Film pendeknya Dancing Color sama Basri dan Salma Oke oke Nah Kembali kita ngomongin Budi Pakerti nih Mbak Nanda Kenapa Budi Pakerti dipilih sebagai salah satu film pembuka ya Di JFW tahun ini Ini salah satu juga yang pengen kami berikan ya Ruang di Jakarta Film Week itu adalah film-film yang Film Indonesia yang mungkin belum tayang Tapi juga ingin dirayakan setelah dia dari festival di internasional gitu Karena dulu tuh sering banget ya dapet komentar kayak Ih filmnya tayang di festival selalu dirayakan di luar Tapi gak pernah tau di Indonesia tuh gimana Kaksesnya nontonnya Nah salah satunya Budi Pakerti kemarin world premiere di Toronto International Film Festival Dan pada periode yang sama Kurang lebih ya berdekatan mendapat nominasi FFI Nah sebenernya film-film seperti Budi Pakerti Atau mungkin sebelumnya dan mungkin tahun ini banyak banget juga Setelah dari festival Kami ingin membuka akses gitu buat penonton nih Bisa nih nonton film-film yang di festival itu Terutama Budi Pakerti Ya itu tadi udah tayang di Toronto World Premiernya di Jakarta Film Week Lalu kemudian bisa diakses juga sebenernya di oleh publik di bioskop nantinya bulan November gitu Kami ingin merayakan dulu yuk gitu Setelah dia pulang homecoming lah Nah bener Dan duluan ya itu bener-bener Priveless ya buat orang-orang yang penasaran sama Budi Pakerti Kan dia tayang di bioskop tanggal 2 November Kemarin aku ngobrol tuh sama Mas Regas kemarin disini Dan dia ngakuin kalau banyak pertanyaan yang dia dapet soal 17 nominasi kemarin Karena kan belum tayang di bioskop tapi udah masuk 17 nominasi kan Nah ini untuk orang-orang yang nanya Boleh datang ke JFW Yang nanya kenapa masuk 17 nominasi ya Bisa langsung ke JFW disaksikan sendiri Itu maksudnya duluan dibandingkan tayang di bioskop ya Oke oke Nah untuk tiket nih Gimana tiket JFW tahun ini Oke ini seru banget ya Iya semuanya By the time kita tapping ini Tiketing tuh kemarin udah keluar Oke oh kemarin banget nih Tanggal 18 Oktober Oke 18 Oktober Itu online reservation Oh ya tiketnya Jakarta Film Week tuh semua gratis Gratis Jadi bisa diakses Gratis guys bisa diakses Jadi udah kemarin udah sempet diakses online Tapi temen-temen yang mau nonton Misalnya belum ke bagian yang online kemarin Masih bisa datang on the spot gitu Datangnya 90 menit sebelum filmnya mulai Biar bisa dapet antrian gitu Tapi diaksesnya di website loket Di website Jakarta Film Week nanti akan diarahkan ke loket Diarahkan ke loket.com Oke oke Nah kalau sold out misalnya udah abis di loket Berarti bisa cari on the spot On the spot On the spot juga masih tersedia ya Masih masih Emang ada kuotanya kok Jadi Ada kuotanya Asal ngantri ya Nah gitu Dua-dua Berarti jangan Berarti kuotanya terbatas Berarti jangan khawatir penuh ya Bisa Tapi udah di ini Maksudnya kapasitasnya berapa? Sesuai bioskop Jadi di CGV Grand Indonesia Kami ada beberapa studio Itu beda-beda kan kapasitasnya Tapi bisa kebayang lah ya Kalau mungkin lo nge-check-in Kira-kira studianya berapa Itu silahkan Tapi kira-kira kayak bioskop ya Iya Kayak bioskop pada umumnya ya Cuman itu Ngantri aja Tapi kalau kayak Aduh ngantri aja 10 menit sebelum Aku juga gak tau ya Kalau ada yang ngantri Iya gak tau menjawab ya Dulu-duluan aja Dan tiketnya gratis Jadi kalau misalnya Tiba-tiba di luar sana Ada yang Gak kasih gratis Mendingan jangan Waduh kalau gak kasih gratis Seperti calo Calo Mungkin terjadi sih Sering terjadi ya di festival-festival ya Nah selain Budi Pekerti nih Ada juga film On Demand Yang juga menyita perhatian Beberapa waktu lalu Waktu tayang Kenapa On Demand Juga dikasih ruang nih Apakah karena culture Yang mau diangkat atau Menarik On Demand ini Sebenernya juga Bukan hanya ceritanya ya Tadi udah disebut gitu Ada Ngangkat budaya-budaya juga Yang mungkin belum sempat Banyak diakses sama Teman-teman penonton Mungkin pada saat itu tayang gitu Jadi ini ada kesempatan lagi Buat nonton Karena kadang-kadang festival Juga memberikan ruang Buat film-film yang Udah pernah tayang Atau bahkan film-film klasik gitu Ada nih Aku bocorin abis ini Pengen ngomong film yang lain Tapi ini On Demand Nah sebenernya On Demand ini Juga punya perjalanan yang menarik Ketika film ini Masih dalam bentuk cerita Lalu dia itu Mendapat Investment dari Pihak yang akhirnya Membuat film ini terjadi Nah sebenernya Kisah di balik perjalanan ini Yang pengen juga kami angkat Sebagai bentuk Gimana sih Perjalanan industri film itu Yang gak hanya kerja sendiri Karena kan kerja kolektif ya Termasuk di dalam pendanaan Dan mungkin nanti Di dalam topik diskusi yang lain Co-production ini Gak hanya yang Nasional Atau regional Tapi internasional Tadi Ute mention Soal film Sweet Dreams Itu adalah satu dari Ribuan film di dunia ini Yang co-production Nah ada tuh film Dari film closingnya Jakarta Film Week Itu Tiger Stripes Film submission Oscar Dari Malaysia Tapi dia produksinya Dari banyak negara Salah satu Indonesia Salah satu Indonesia juga Jadi Jadi Kita itu adalah Satu dari sebagian Film yang punya Apa namanya Latar belakang Investment Funding yang didukung oleh Banyak pihak Jadi berarti film-film sekarang Bukan cuma didukung oleh Satu pihak Banyak ya sekarang Biasanya cuma satu pihak Sekarang ini bisa Berbagai negara Bisa co-production Oke oke Dan itu pun Mungkin menjawab masalah Masalah industri Saat ini ya Menurut KUT gimana Ada juga film fund ya Film funding Di Jakarta Film Week Itu menurut KUT yang memandangi Gimana tuh Ada funding Maksudnya investment Yang ingin membiayai produksi Sebuah film Itu jadi tantangan gak sih Buat film Indonesia saat ini Sebenarnya dengan Adanya film festival ini Kita justru semakin terbantu ya Karena disini juga ada Jakarta Film Fund Beberapa orang bisa Pitching ide ceritanya Seperti apa Dan kalau misalnya Ada pihak yang ingin Membiayai Jadi akan segera di grant fundingnya Jadi dengan adanya film festival ini Akan memperlancar Proses tersebut Betul Ruang dimana penulis dan produser Bertemu Bisa networking Bisa tukar ide Saya punya cerita ini Saya juga punya budget segini Jadi kayak Semuanya bisa Ngeblend in Dan ketemu sama partner Kadang ada cerita bagus Yang gak tersalurkan Sulit karena Kekurangan Benar Biar ya Kayak gitu Ya benar-benar Mungkin jaringan dia Belum Belum terlalu Belum dapet nih Networkingnya sulit Dan DJV ini Terbuka ya Buat Jadi momennya sih Betul-betul Gini aku mau nambahin juga ya Di Jakarta Film Ada produser's lab Jadi ini salah satu Ini juga ya Respon kami terhadap Ini makin banyak nih Yang perlu produser Untuk mewujudkan Cerita-cerita tadi Nah ini kami Waktu itu udah buka Open call-nya Terus udah kepilih 10 Nah ini akan di Apa namanya Dimentori oleh Mentor Indonesia Dan juga produser Dari Internasional Nah ini kami ada Produsernya Yulia Evinabara Itu dia salah satu Produser Yang banyak sekali Membawa film-film Indonesia Ke Internasional Termasuk Submission Oscar Indonesia Itu adalah dia Produsernya Produsernya autobiografi Lalu kami juga membuka Produser's Network Ini adalah salah satu program Yang baru di Jakarta Film Week Untuk tadi tuh Mempertemukan Cerita-cerita itu Karena emang dibutuhkan sih Untuk memperkuat industri Tadi Iya bener-bener Jadinya banyak Semakin ramai ya Industri Kalau misalnya Kalau misalnya itu terjalin Dengan baik Maksudnya Itu akan semakin ramai Industri film Indonesia Nah salah satu acara menarik Yang Mbak Nana nih Salah satu acara yang Sayang banget dilewatkan Di Jakarta Film Week Oke susah ya Banyak sih Banyak ya Pengennya semua ya Oke Sebenernya kalau film Sudah pasti ya Mungkin nanti kalau Ada rekomendasi tadi Ute juga sudah bilang Banyak sekali talks Gitu Karena kadang-kadang Suka gini kan Aduh festival Aku bukan filmmaker nih Aku bukan cinefil Gitu Ada rasa-rasa kayak gitu Kami ingin Jakarta Film Week Bisa diakses Oleh siapapun yang merasa Ingin belajar Iya betul Jadi ada banyak fringe events Yang ada talks Itu banyak banget Dari yang ngomongin musik Video Dan kaitannya sama film Terus juga Ngomongin soal teknologi Nah XR XR Itu detail-detailnya Nanti mungkin bisa Lihat di social media Iya Tapi itu yang menurut aku Coba deh Kalau masih kayak Aduh aku gak dapet tiket Misalnya Ya udah dateng dulu Ke talksnya Gitu Lalu juga film pendek sih Tadi yang Ute juga udah bilang Film-film pendek ini Mungkin lebih sulit ya Karena banyak banget Filmmakernya juga Dari seluruh dunia Karena dia juga Kadang-kadang minggu Menaruh filmnya Dimana selagi festival Betul Jadi ini yang harus Diakses Jadi kalau nanti ada kesempatan Kedah akan antri Antri film pendek misalnya Nah itu Boleh banget Dateng di luar Yang screening-screeningnya Soalnya aku juga udah kenal Sama Reza Sutradara Dancing Colors Aku tuh udah temenan sama dia Cukup lama Tapi aku belum punya Kesempatan untuk Nonton film pendeknya dia Jadi paling antara Emang share link Dia pribadi Aku bingung kayak Ntar gue bisa nonton film Lo tuh dimana Oh yaudah Ntar di Jakarta Film Week Jadi tuh Emang bener Momen untuk para film maker Shot film Untuk memamerkan karya mereka Betul Kadang tuh film pendek Jadi underrated Ya kan orang-orang yang kurang tahu Lebih suka ke bioskop Ya gue nonton film panjang Yang durasi 120 menit misalnya Padahal banyak film pendek yang bagus Dan banyak sutradara Yang karya perdananya Itu justru dari film pendek Sutradara sekarang yang terkenal Kalau sahabat komas tukam tau Kayak progas dulu kan Film pendek Memantun Jadi bener-bener ini ya Ada banyak banget nih Variatif banget kegiatannya Di JFW ini Sama ada bisa nonton online kan Di video.com Di video Oh bisa Gratis juga Gratis juga Oh gratis juga online Selama periode festival Oke langsung di search aja gitu ya Di video nanti ada Di video Di video Bener ya Jakarta Film Week Oke Udah nonton banyak banget kayaknya ya Nah harapan KUT nih Sebagai festival ambasador Dengan digelarnya JFW ini Semoga Jakarta Film Week itu Bisa menjadi wadah untuk film makers muda sih Mereka bisa belajar banyak hal Mereka bisa nonton film Internasional ataupun nasional Mereka bisa mencari fundingnya Mereka bisa pitching idenya mereka Mereka bisa ikut workshop Ada acting masterclass sama Ibu Krisin Hakim Oh Ibu Krisin Hakim yang isi kelas ya Ini isi kelas Iya Kapan itu? Aku ternyata iklan Sekali-sekali sudah ditutup submissionnya Tanya mungkin order bisa Order bisa gak? Bisa lah Nanti kita ngobrol di belakang ya Bisa ya Masterclass ini merayakan 50 tahun berkaryanya Ibu Kristine Ibu Kristine Hakim Jadi kemarin sempat dibuka pendaftaran Ute juga katanya mau ikutan ya Aku ikut Dan ada filmnya Ibu Krisin juga Pasir berbisik dan cutnya Dia di Jakarta film wake Pasir berbisik ya Itu di Terus ada directing masterclass Sama creatornya Ju-On Atau The Grudge Sudah dari Jepang Oh dari Jepang Sudah dari Jepang ya Takeshi Shimizu Takeshi Shimizu Terus banyak lagi sih Talks, ada workshop Macem-macem Aku kegiatannya sangat banyak Jadi aku ingin Filmmakers muda Bisa datang jadi Regenerasi di perfilman Indonesia Itu bisa terjadi dengan Organik dan Banyak yang ikut lah Banyak yang ikut Bener-bener Aku pengen deh ikut Kristine Hakim Mbak catat nama aku Gue pengen mbak Ibu Kristine Hakim loh Kapan lagi loh Berarti untuk Anak-anak yang pengen jadi aktor Atau aktris juga Sebenernya ini ya Maksudnya bisa dapet Banyak pengalaman dan pengetahuan Di JFW Yang punya cita-cita Untuk itu ya Emang salah satu Selain memberikan Tontonan Beri variasi tadi Akses dan kesempatan Memang Berarti kalau kayak Ayo industri film Mas lebih maju Tapi kalau kita gak ada Kayak ya terus Gimana caranya nih Nah ini adalah Salah satu jembatan Dari mulai yang mau jadi filmmaker Kayak tadi Ute bilang Terus juga sebagai aktor Dan juga yang sifatnya lebih teknis Banyak teman-teman yang Enggak sih emang di belakang layar Nah kami berusaha memfasilitasi itu Tapi pelan-pelan juga Karena banyaknya yang pengen dibahas Jadi semoga tahun depan dan tahun berikutnya Masih bisa bikin yang seperti ini Berkelanjutan Masih lebih Maksudnya lebih luas lagi Lebih berkembang lagi Karena film itu kan produk yang Apa ya Kompleks ya sebenernya Banyak banget elemen Di dalamnya itu Bener Lighting penulis Terus Koreo Make up artis Banyak banget itu Dan masing-masing ada ilmunya itu Harus-harus dipelajari dengan Dengan dalam Sedalem mungkin gitu Harapan Mbak Nana terakhir Untuk J.O.V tahun ini Semoga Jakarta Film Week Bisa memfasilitasi teman-teman yang mau datang semua Amin Jadi bisa banyak yang bisa mengakses film Tadi juga pengen Lihat juga filmmaker-filmmaker datang Nonton film yang lain berinteraksi Dan juga pengennya berkelanjutan sih Semoga Apa namanya Jakarta Film Week Akan terus ada Sampai tahun-tahun berikutnya Dan Makin banyaknya dukung Betul Masuk festival ambasadornya Dan berikut-berikutnya Gitu Amin Dan Tadi tanggal 25 sampai 29 Oktober Oke Tiketnya bisa ini ya Maksudnya kan udah sold Posisinya Kalau masih penasaran Pengen lihat Cek aja Di website Jakarta Film Week Nanti diarahkan ke Locate.com Atau juga On the spot aja Misalnya kayak Aduh aku gak jago nih War-war kayak gini Udah langsung aja Yang pasti-pasti Tapi Lebih early aja Dan Datangnya lebih awal Datangnya tuh Ingat Sahabat KOS.com Jangan 5 menit film mau dimulai Terus lu pada datang Berharap dapet tiket Gak bakalan ya Iya 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 Oke Sahabat KOS.com Kita masuk ke Hype Talk Games Jadi disini Kita mau Minta KUT sama Banana Untuk menebak judul film Dari Ini ya Emoji ya Dari emoji Jadi Jadi ada Ada judul film Di balik emoji tersebut Oke Are you ready? Oke Pertama emoji-nya ini Ada es krim sama Ini kayak Apa ya Itu lu bukan emoji Lu gambar ya Ini gambar ya Lu bukan gambar Bukan emoji ya Aku tau Ada kayak es krim Sweet dreams bukan Sweet dreams Bener sweet dreams Betul banget Sweet dreams Tapi dreams-nya soal Duit Duit ya Bener Pantesan mimpinya sweet Mimpinya duit Soalnya Bener sweet dreams Mata duitan Berikutnya Onde mande Oh jelas ini Ini mah gampang banget Kue onde Ada men gitu Kue onde mande Oke Next Oh ini agak susah ya Oh aku tau One big sumba family Oh iya Lucu banget Oh iya Bener bener One big sumba family Sumbanya ngeti Niat banget lagi Potosumbak gitu loh Ditaro One bignya Masa ginim bang Iya Iya Oke Oh women from Rote Island Oke bener Women from Rote Island Satu doang nih Oh meet wives Ah iya Meet wives Meet wives Oh iya bener Bener Lalu nah ini film dari mana mbak Dari malaysia Malaysia Oh oke Judulnya menarik ya Budi pekerti Oh iya bener bener Budi pekerti Jadi bus S nya dihapus Oke oke Paham gue Jati Maksudnya apa sih Pekerja Kerti Oh Gue ada budinya aja sih Iya 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 Budi aja Cluenya Totem 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 Oh bener Tegampang banget Dari Meksiko Totem Dari Meksiko Oke Thank you KUT Mbak Nana Makasih banyak Udah ngobrol bareng Sahabatkemas.com Jangan lupa dateng ya Ke JFW tanggal 25 sampai 29 Oktober 29 Oktober Oke Makasih banyak Sahabatkemas.com Makasih Mbak Nana Makasih KUT Udah ngobrol banyak nih Soal JFW Sampai jumpa di program Head Talk berikutnya Bye bye Bye